Pemirsa Imam Wahyudi warga di lingkungan Masigit Kecamatan Jombang, Kota Celegon merob untung puluhan juta rupiah dari hasil menanam bawang merah yang ditekuninya sejak 2019 lalu. Menurut Imam Usa menanam bawang ditekuni karena melihat potensi pangsa pasar sangat tinggi. Imam Wahyudi seorang pemuda asal Kecamatan Jombang, Kota Celegon yang berprofesi sebagai karyawan di salah satu perusahaan gudang penyimpanan kimia tidak pernah menyangka bisa sukses menekuni bisnis bawang merah. Meski hanya menjalani bisnis ini untuk sekedar sampingan, semua berawal dari keinginan Imam untuk bisa memenuhi permintaan kebutuhan bawang merah di Kota Celegon yang selama ini didatangkan dari luar daerah. Imam mengaku sudah menekuni budidaya bawang merah sejak 5 tahun terakhir. Memodalkan 200 kg benih di atas lahan seluas 2.000 meter, Imam bisa menghasilkan 2 ton bawang merah dalam sekali panen. Untuk usaha ini, ia tidak sendiri. Imam memberdayakan buru tani dari lingkungan sekitarnya. Imam menjual hasil panen bawang merah ke distributor di Kota Celegon sebesar 30.000 rupiah per kilogram. Ia bisa meraup untung bersih 30 juta rupiah atau sekitar 50 persen dari total penjualan. Untuk meningkatkan kualitas dan meminimalkan gagal panen, Imam mengikuti pembinaan dan penyeluhan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Celegon serta bertukar pengalaman dengan kelompok tani setempat. Salah satu upaya menilisir kegagalan petani yaitu kita dengan cara berkomunikasi antara petani dengan penyeluh. Ada kendala apa? Sementara itu, untuk menghiasati kerugian di masa panen yang menyebabkan harga anjlok, Imam mengaku mengatur waktu tanam agar tidak berbarengan dengan wilayah lain yang menjadi sentra pertanian bawang merah. Para petani komoditas gambir di Sumatera Barat mulai tersenyum menikmati hasil panen. Pasalnya harga kejual komoditas yang berasal dari ekstraksi tanaman dengan nama latin Ancaria tersebut saat ini mencapai Rp42.000 per kilogram. Sejak awal Maret 2023 lalu, harga komoditas gambir asal Sumatera Barat perlahan semakin menguat dengan harga jual. Mencapai Rp42.000 per kilogram di tingkat petani. Sebelumnya, gambir hanya dihargai sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga gambir ini disebabkan oleh turunnya pasokan gambir di tangan pengepul, serta terjadi paritas harga yang dipicu oleh fungsi lahan. Sebelum jadwal ini 2023, setiap pekan ekspor gambir mencapai 400 ton. Namun, sejak Maret hanya tertata 100 ton hingga 250 ton yang bisa dikirim ke India. Seorang eksportir gambir asal India, Putin Kumar, mengatakan, rendahnya pasokan telah memicu kenaikan harga gambir asal Sumatera Barat. Namun, masih ditemukan gambir oplosan sehingga menurunkan kualitas komoditas ekspor ini. Meski komoditas ini punya nilai jual tinggi, namun petani perlu memastikan kualitas tetap terjaga. Menurut Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah, sekitar 80 persen pasokan gambir dunia, berasal dari Sumatera Barat. Itu maka kita pesankan kepada masyarakat kita, tolong gambir yang dihasilkan itu betul-betul kemurniannya di Jakarta. Tidak sampai ada mungkin pihak-pihak yang ingat, silahkan dicampur, mungkin dicampur dan kami beli. Itu perangkali mungkin kita mempersempit. Dan ini adalah perilaku daripada apa namanya, usaha atau siapa yang produk seperti itu, ini tidak terpuji tentunya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah mengupayakan pengolahan katekin yang diperoleh dari ekstraksi daun gambir, sehingga harga komoditas ekspor ini dapat meningkat. Selain India, pasar ekspor gambir Indonesia juga merambah ke negara Jepang, Pakistan, Filipina, Bangladesh, dan Malaysia. Terima kasih telah menonton!